motor Jupiter Z1 tenaganya hilang atau tenaganya berkurang jadi ini posisinya telah saya buka dan saya akan beritahukan sebelum saya memasang apa-apa saja yang menyebabkan dia ini menjadi tenaganya lemah dan kurang yang pertama sekali dia adalah ini adalah sepatu kopling gandanya atau sprocketnya habis itu dia mengikain kopling sudah tipis kemudian mangkok sprocketnya mangkok sprocketnya tadinya itu beparet dan saya telah tambah daging dan menambah mangkok ini seperti jadi mulus dia jadi baik saya akan langsung saja pada bagaimana cara memasangnya pertama sekali dulu jelas itu koplingnya harus yang baru ini saya ganti ya dengan yang baru ini motornya motor Jupiter Z1 ya yang ini sudah injeksi jadi caranya akan masukkan ke sini ke mangkoknya ke mangkoknya ya pada saat kita mau masukkan itu jangan lupa melihat dulu ya ngecek namanya ada cagetnya otomatis sprocketnya ya jadi kadang-kadang kalau saatnya ini tidak tepat bisa diengkok itu ngelos ya oke jadi kita langsung saja ini kemudian kita pasang ke sini ke bagian askrupnya ya oke jadi seperti ini ya jadi usahakan ada pre-nya seperti ini ya pre-nya kalau dia ke depan dia mutar semua mesinnya tapi kalau sananya ke belakang dia pre-ngloss ya kemudian di dalam sini ini ada bosnya spesial kemudian ada rangnya dan setelah itu ada murnya jadi jangan lupa ini harus dikencangin ya dikencangin kuat murnya ini saya biasanya memakai kunci obeng ketok ya jadi cara nguncinya saya memiliki kunci obeng ketok dan saya langsung menguncinya ya ya baik setelah terkunci sebelum kita memasang bagian kompling kita harus lihat dulu ini ini bisa predak setelah terkunci kuat kalau ini pre berarti itu berarti kita sudah benar memasangnya kalau ke depan dia gigit ya ya oke nah sekarang kita memasang namanya bagian sarang koplingnya jadi kita pasang sarang koplingnya seperti ini kemudian ada rangnya setelah setelah itu ada rumah koplingnya ini namanya tempat dudukan kain kopling setelah ini terpasang jangan lupa ada rangnya dan kita pasang murnya ya jadi seperti itu sangat mudah sebetulnya ya kalau sarangnya dipelajari ya kemudian kita kencangin pada saat kita mau kencangin mur ini saya memiliki besi seperti ini saya letakkan disini dan kemudian saya ambil kunci sok dan saya kunci dia ya setelah selesai kita harus menguncinya lagi supaya murnya ini tidak lepas ini kita tekan ke dalam oke ya sebelum memasang kampas kopling ini usahakan harus dalam posisi muter kiri kanan pria ya ya kebelakang bisa ke depan bisa oke jadi kita langsung masuk pada saat pada memasang kampas kopling jadi pertama ada kampas kopling nya kampas kopling motor Jupiter Z1 itu hanya ada dua keping hanya ada dua keping kemudian plat kopling dan pada saat masang kain ini ada yang agak renggang dikit jadi itu posisinya disininya jadi seperti ini ya kemudian pasang lagi kain kopling oke jadi selanjutnya itu ada pen untuk nunjang yang namanya kain kopling di saat kita menekan gigi dia akan nekan pray ya ini tahapnya ya habis itu penutupnya ini itu yang nekannya kemudian ini ada penutup kain kopling dan caranya seperti ini itu ada yang kosong disini dan ada yang kosong disini usahakan seperti dia kemudian ini ada plat spesial kemudian yang terakhir ini ada penutupnya ya oke jadi kita tinggal masang bautnya ya jadi sangat mudah sebetulnya kalau diperhatikan kalau seandainya anda menonton video saya ini sekali saja itu sudah bisa anda membuka dan juga memasang kampas kopling juga sproket motor jupiter jet one ya kita memakai kunci untuk menguncinya ya jadi seperti itu ya usahakan cara kuncinya harus seimbang iya usahakan jangan lupa di kunci kuat ya iya dan harus rata jadi kita harus melihat berfungsi apa tidak berfungsi apa tidak ini bergerak apa tidak nah ya bergerak ya ya bergerak di saat kita mau nekan keperan gigi itu bergerak koplingnya ya oke selanjutnya terakhir adalah kita memasang as engkol as engkol posisinya seperti itu kita harus robah ya ini kita robah ya jadi seperti ini ya jadi disini disini ya kemudian ini kita pasang sini ya kemudian ada kaitan pair yang bawah ini ini kita putar dan kemudian kita masukkan dia pada posisi lobang yang sudah dibuat oleh pabriknya oke oke jadi seperti inilah urutan pemasangannya sekarang yakinlah bahwa dengan mengikuti cara saya anda pasti langsung bisa mengerti jadi terakhir ini sebelum kita memasang pak koplingnya kita harus memasang dulu pakingnya ya per pak per paknya para kopling baru kita pasang ini baru kita pasang bak koplingnya jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua terima kasih